Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Pemkot Palembang terus gencar menekan angka stunting di Kota Palembang. Dari data terakhir yang didapatkan, jumlah angka stunting di Kota Palembang sebanyak 1,1%. Tahun 2023, Pemkot Optimis Kota Palembang zero stunting. Upaya demi upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang untuk menekan angka stunting. Dari jumlah 100 ribu bayi, ada sebanyak 1.000 bayi yang mengalami stunting atau lebih kurang 1,1%. Hal ini diungkapkan oleh wakil wali Kota Palembang yang juga sebagai ketua penurunan stunting di Kota Palembang saat menjumpai anak yang mengalami stunting di Lorong Karya Bakti, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertakatan Palembang. Menurutnya, memicu stuntingnya ini mulai dari bayi yang lahir yang dengan tidak sempurna. Kondisi perekonomian orang tuanya hingga kurangnya pemahaman orang tua cara membesarkan bayi atau balita. Hari Kamis nanti kita akan dapat data terbaru, tapi untuk sementara data stunting ada sekitar 1.000. Dari 100 bayi, 100.000 bayi yang memang kita dapat, datanya sudah ter-entry, ada 1.000. Jadi 1,1% lah lebih kurang. Tapi kami sangat yakin itu tidak menggambarkan secara keseluruhan, karena berdasarkan informasi misalnya di IT3 kan paling banyak ya, IT3 menyampaikan di Kuto Batu bahwa ada ganda datanya. Dengan banyaknya upaya pemerintah yang dibantu oleh dinas serta instansi terkait, Pemkot Palembang optimis di tahun 2023 Kota Palembang zero stunting. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AI News melaporkan.